Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garaksi Mobil Semarang Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robby di channel otomotif paling yahut di Indonesia Garasi Mobil Semarang Nah bosku, kali ini ada Innova menolak tua lagi Yang melakukan pekerjaan restorasi bodi cat Sekaligus upgrade dari bentuk lama ke model barung 2015 facelift Dan juga ada beberapa modifikasi di bagian lampu Tapi unit mobil ini kita cuma megang di eksterior bodi saja Interior tidak kami sentuh Dan kemarin ada permintaan tambahan dari konsumen Untuk service all general check up dari bagian mesin kaki-kaki rempat roda Nanti setelah ini kita akan perlihatkan video cuplikan-cuplikan Ketika tim divisi bengkel dan tim divisi bengkel cat GMS Yang berkecimpung di unit mobil ini Jadi ini mobil melibatkan beberapa divisi ya Divisi bengkel mesin Divisi bengkel cat modification Dan juga divisi lampu pro 7 garasi mobil Semarang Nah unit ini sudah selesai Punya konsumen kami Om Wittoyo Yang mempercayakan GMS Untuk membuat tampilan segar lagi Nah bosku tonton video setelah ini Buat teman-teman yang ingin menonton bagian mana Progres pekerjaan dari pekerjaan kami Cus setelah ini tonton video ini sampai lengkap ya bosku Dan buat teman-teman yang ingin melakukan projek Terutamanya di bagian cat full body Mohon maaf antrian sudah di bulan November bosku Karena kami cuma terima sebulan 4 sampai 5 mobil saja Oke bosku jadi seperti itu Tonton video ini sampai usai Thank you GMS Auto Service mempersembahkan Bosku jadi kali ini unit Enova Punyanya Om Wittoyo ini Dari Tangerang Selatan ya Plat A ini Request untuk sebelum memasuki divisi Bengkel cat modification garasi mobil Semarang Unit mobil ini ada permintaan Untuk service all general check up Tapi sebelumnya ini Ini oli mesinnya udah diganti baru Sebelum meluncur ke Semarang Nah kali ini kita lakukan general check up Pengecekan dari mesin Kaki-kaki dan rempat roda Mesin aman li? Tidak ada rembes? Aman Paling di treatment gurah Terus bersihkan throttle Sama filter bensin ya Coba kasih lihat cairan gurah ya pak itu pak Nah tadi sudah dilakukan gurah mesin Atau karbon cleaner Jadi cairan gurahnya itu dimasukkan Lewat lubang busi Habis itu divakum Cairan gurahnya kan bersih Bening Keluarnya seperti ini nih Teman-teman bisa lihat sendiri Hasil vakum dari cairan gurah yang Sudah dilakukan karbon cleaner Di area Lubang busi Untuk membersihkan kerak-kerak yang Menempel di atas piston Fungsinya gurah mesin itu Untuk membersihkan Kerak-kerak itu agar Pembakaran BBM lebih sempurna Jadi lebih irit dan tenaganya maksimal Nah ini pak Yedno Melakukan Proses pembersihan filter bensin ya Filter bensin ini dibersihkan Agar kotoran-kotoran yang berada di dalam filter itu bersih Jadi tarian juga lebih enteng Nah setelah dilakukan pengecekan kaki-kaki Dari Empat rem Empat roda Sama Kaki-kaki Ada beberapa Peremajaan Untuk kampas rem belakang aman Masih tebal Terus Ini Tromolnya ini juga masih bagus Tidak ngantong Nah di bagian kaki-kaki Pindut aman Boljoin Boljoin ini kocak Kanan-kiri Yang bawah ya Boljoin bawah Kocak Kanan-kiri Sama laker roda nih Morok ya laker ya Terus sama bubut Kayini nih Ada keluhan konsumen Kecepatan tinggi Apabila di rem itu Steernya bergetar Ternyata Disbrakenya luka Nanti kita bubutkan Nah ini spare partnya Laker roda sudah kami siapkan Ini untuk ini Laker roda Sama kampas rem Nanti kita akan ganti Kampas remnya tanggung ya Kampas rem depan ini tanggung Sudah tanggung nih Sekalian diganti Karena disbrakenya juga Dibubutin kan bosku Jadi seperti itu aja bosku General check up service Pada unit Innova Omwitoyo Dari Tangerang Selatan Oke bosku Jadi kali ini kita perlihatkan dulu Penampilan B4 ya Dari unit Innova Punyanya Omwitoyo Nah disini Eksterior Body setnya itu Nanti ada beberapa Panel yang akan dilakukan Pengerokannya Karena Dembulnya itu Pecah-pecah ya Nah disini Tak lihatkan semua Bagaimana penampilan B4 nya Biar teman-teman tahu B4 nya seperti ini Keluarnya dari GMS Seperti apa Nah nanti juga Kita akan perlihatkan Proses dari Divisi Bengkel Cat Modification Garasi Mobil Semarang GMS Divisi Bengkel Cat Dan Modifikasi Mempersembahkan Oke bosku Jadi langsung Kita operasi plastik Menolak tua Kita akan melakukan Pengupgradean dulu Dari spare part lama Kita lepasin Nanti kita akan ganti Ke spare part Innova Barong Facelift 2015 Nah Teman-teman disini Kita lihatkan proses Step by step Bagaimana Tim kami Melakukan proses Upgrade ya Jadi benar-benar Meninggalkan Aksen panel pintu Ke bagian depan Kita lepasi semua Nah nanti Sebelum memasuki Proses untuk Body jet Jadi kita Nanti akan lakukan Upgrade pada bagian Pender Cup mesin Bumper Dan penyetingan Dudukan headlamp Dan grill ya Jadi tidak semua Kita pasangi dulu Karena proses selanjutnya Kan akan melalui Untuk proses Body jet Dan untuk Di bagian belakang Nanti kita akan Ganti dulu Bumper belakangnya Menggunakan barong ya Jadi seperti itu Nanti untuk Proses pemasangan Semua partnya Akan kita pasang Kalau sudah selesai Proses body jet Oke bosku Sebelum melalui Tahap untuk Proses pendembulan Disini Exterior body Ada yang dilakukan Pengerokan Beberapa panel Karena Dempulnya itu Pecah-pecah Nah disini Teman-teman bisa Lihat sendiri Setelah dilakukan Proses pengerokan Beberapa panel ya Jadi biar nanti Hasil akhirnya Bagus Dan Awet ya bosku Nah setelah Dilakukan pengerokan Kita akan Lakukan Epoxy primer dulu Nah Epoxy primer ini Agar Dempul nanti Nempelnya Di body jet Itu kuat Jadi tidak langsung Ditumpuk sama Dempul ya Di epoxy primer dulu Antara plat Dan dempul Kita lapisi Epoxy primer Oke bosku Sang maestro Dempul kami Telah tiba Caksut Oke Caksut Langsung kita Berikan tugas Untuk Proses Seni Dempul Pada mobil Innova tersebut ya Nah Kembali lagi Tukang Dempul Dempul itu Juga Membutuhkan Kealian Keprofesionalan Dan pengalaman ya Karena Tidak sembarang ya Tukang dempul Bisa Dempul full body Itu bisa flat Tanpa gelombang Makanya Saya pasrakan Kepada Caksut Yang Usia beliau Sudah 50 plus Nah beliau ini Sudah berkencimpung Di dunia Seni dempul 25 tahun lebih Makanya Caksut Monggo Eksekusi Buat mobil ini Jati lempeng lagi Nah disini teman-teman Bisa lihat Kita bersingkat saja Di video Setelah proses Pendempulan selesai Langsung Untuk proses Pengamplasannya Jadi bener-bener Saya fokuskan Tugasnya Khusus Dempul Dan amplas Dempul itu Caksut Jadi tim kami Itu sudah Lengkap Antara tim Poles Tim dempul Tim chat Sendiri-sendiri ya Bidangnya ya Nah setelah Proses pendempulan selesai Kita jemur dulu Minimal Kalau matahari bagus Kita jemur Satu hari Kalau cuaca Tidak mendukung Yang minimal Dua hari Nah setelah Proses pendempulan selesai Langsung Masuk ke ruangan Chat GMS Ini proses Melalui untuk Maskingnya Atau pengoranan Nah karena Setelah ini Kita lalui Proses Epoxy Dua step Fungsinya apa Mas Ruby Epoxy Dua step Jadi begini Bos Ini mobil Dulu kan Saya tidak tahu Ini sudah Cat-catan Menggunakan Cat yang bagus Atau jelek Agar cat yang baru Nanti yang kita kerjakan Itu awet Dan Kincelongnya Itu tidak Ngedrop Akhirnya Kita lakukan Epoxy Dua step Jadi Epoxy pertama Kita tembak Untuk Epoxy primer Nanti setelah kering Baru kita tembak lagi Epoxy filler Nah di video ini Teman-teman nonton Mas Jumari Sedang melakukan Proses Epoxy primer Warna hijau ya Nah Epoxy primer ini Karakternya keras Makanya Cukup Menguras tenaga Apabila kita Mengamplas Epoxy primer Oke bosku Jadi selanjutnya Epoxy step Kedua Kita timpa Pada bodi cat Mobil tersebut Jadi Memang Boros bahan Dan biaya Ya cukup Lumayan Tapi Kita mengejar Kualitas Fungsinya Epoxy Dua step Ini Agar Cat Yang nanti Kita timpa Di mobil Ini Tidak Ngedrop Awet Tidak gampang Busam Inilah proses Yang kami terapkan Karena Tidak dilakukan Pengerokan full ya Akhirnya kita lakukan Proses seperti ini Setelah proses Epoxy Filler selesai Kita proses Amplas lagi Dan kita Jemur ulang Nah setelah itu Langsung Untuk Naik proses Cat Dasaran Cat utama Dan top coating Nah disini Kita lakukan Masking ulang Atau pengoranan ulang Ya Karena sebelumnya Pengoranannya Dilepasi Karena melalui Proses untuk Pengamplasan Sebelum naik Cat Masih dipilah-pilah Ulang lagi nih Di dempul Reksona Dempul coklat itu Dipilah-pilah Apabila ada yang Lubang-lubang Jarum Atau ada yang Kurang rata sedikit Dipilah ulang Dan setelah itu Dilakukan Pengamplasan ulang Nah ini Sebelum naik Cat Kita lakukan Degreaser Atau Penghilangan Minyak ya Fungsinya Apabila kita Timpa Cat baru Itu tidak Beruntus Makanya kita Lakukan Degreaser Nah kali ini Teman-teman Lihat Proses Pengecatan Di garasi Mobil Semarang Kita timpa Mobil itu Menggunakan Alat-alat khusus Spraygun HVLP High volume Low pressure Kita gunakan Alat-alat Yang berkelas Setelah proses Pengecatan Selesai Biasanya kita Jemur lagi Minimal 2 hari Baru berani Proses amplas Poles Nah sembari Nunggu Untuk Pernisnya itu Benar-benar Keringnya maksimal Kita lakukan Proses Setting Pro G Disini Kita lakukan Pro G Pro 7 P730 Yang terinstalasi Di bagian Headlamp Dengan konsep Black hosting Oleh tim Lampu Pro 7 Garasi Mobil Semarang Nah setelah itu Ada permintaan Konsumen Untuk Pengecatan Pelek Langsung Kita lepasi Peleknya 4 biji Dan kita Proses tempul Untuk menghilangkan Lecet-lecet Dan selanjutnya Kita epoksi Dan proses Cet utama Hitam Glossy Setelah itu Langsung ke proses Tahap selanjutnya Proses pengamplasan Dan pemolesan Oleh tim Poles kami Dan ini di video Juga ada Permintaan konsumen Untuk ganti Kaca depan Karena ada Retaknya sedikit Airnya Minta ganti Baru Ori Toyota Jadi benar-benar Detail ya Step by step Pekerjaan di GMS Diperlihatkan Ya walaupun Tidak lengkap Ya videonya Minimal Ini sebagai Bukti autentik Ini loh Proses kerja kami Ini loh Kualitas kami Kita perlihatkan Ke teman-teman Semua Nah setelah Proses itu Selesai Pengamplasan Pemolesan selesai Pemasangan part-partnya Spare part mobil itu Juga sudah terpasang Semua Selanjutnya Akan melalui Proses untuk Cuci door smear Nah Kebetulan ini Sebelah Dari bengkel cat GMS Itu ada cucian Kita memang Sudah rekanan Kalau Selesai dari Pekerjaan Bengkel cat Finishingnya Kita lakukan Cuci door smear Kolong-kolong Kita bersihkan Interior kita bersihkan Termasuk ruang mesin Nah Menggunakan Alat yang khusus Jadi benar-benar Detail Seperti ini Proses pekerjaan Mobil-mobil konsumen Yang ingin Cat full body Di GMS Terima kasih telah-benar 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 Jadi sebelum mobil selesai penyerahan ke konsumen Biasanya kita lakukan finishing akhir untuk pemolesan walk waxing step akhir ya Nah disini teman-teman bisa lihat tim pemolesan kami Kita melakukan poles akhir Nanti juga di bagian interior dan ruang mesin dilakukan cleaning lagi Jadi benar-benar mobil keluar dari garasi mobil semarang itu penampilan sudah bersih Sebelum itu juga ini unit mobil sudah kita lakukan cuci door smear ya Jadi kita lakukan cuci door smear hingga kolong-kolong bersih Setelah itu dilakukan cleaning dan pemolesan waxing terakhir ini bosku 3, 2, 1, and you can Oke bosku jadi tadi teman-teman sudah melihat proses bagaimana tim kami dalam proyek unit mobil ini ya Dari awal sampai akhir teman-teman sudah nonton Dari divisi bengkel mesin, divisi bengkel cat, divisi lampu pro 7 Sudah berkecimpung dalam membuat mobil ini kembali cantik Yuk kita putari dulu eksteriornya agar teman-teman lihat bagaimana konsepnya Basic Innova 2005 V Matic Bensin ya bosku Warna sebelumnya black mica kita buat black attitude Nah konsep yang tertanam di mobil ini kembali lagi ini konsep dari konsumen ya Jadi ini konsep konsumen kita cuma eksekutor di lapangan Nah disini ada konsep dari bagian penampilan depan samping dan belakang Semua keinginan konsumen yang sudah saya tulis dan kita eksekusi seperti ini Paket upgrade di kami ya ada item yang diganti dari bagian depan sama belakang itu total sekitar 21 item Nanti kita akan bahas ulang lah Sebenarnya saya sudah sering bahas sih di video-video kami tentang Innova Saya sering banget bahas paket upgrade apa saja yang diganti di proses pekerjaan mobil-mobil konsumen Tapi ini mungkin apabila ada konsumen atau subscriber baru yang nonton Kita bahas ulang Tapi kalau teman-teman ingin detailnya bisa whatsapp Saya kirimin katalognya tentang paket upgrade Innova Tapi kalau teman-teman ingin melakukan pekerjaan cuma cat full body Atau mungkin upgrade mobil lain yang selagi kita mampu Bisa kita bantu bosku Nggak cuma Innova kebetulan aja sih yang terkenal di GMS Innova Sebenarnya kan bengkel cat itu bisa menangani semua mobil Oke bosku seperti itu Nah upgrade yang kami lakukan di bagian depan ya Itu akan mengganti semua part yang berada di bagian pintu ke depan Seperti fender, cup mesin, pamper, headlamp, list cup, grill, logo, lower, fork lamp, cover fork lamp, bracket pamper, liner fender atau selebor Bagian depan brol Di video sebelumnya teman-teman juga sudah melihat ya progress upgrade yang kita lakukan Nah kalau konsep yang kita tanamkan di mobil ini teman-teman bisa lihat Permintaan konsumen adalah grill termasuk list cup full black glossy Hanya menyisakan aksen chrome pada bagian logo Cover fork lamp juga kita buat konsep black glossy Nah disini pada bagian headlamp kita buat black housing Dengan Pro G Pro 7 BLED P730HV blue lens Yang sudah kita aplikasikan dengan daemon Daemon S warna merah, biru ya Dan serot mahkota BMW new warna merah candy Disini kita aplikasikan Dengan model DRL setengah lingkaran ya DRL setengah lingkaran daemon blue Dengan warna black housing Cukup menarik ya Karena konsep di bagian exterior depan Kita Temanya black Nah pada bagian lampu sen Ini kita juga ganti Menggunakan sen light dajal Karena kan kita konsep black housing Kalau tidak kita ganti menggunakan lampu sen light seperti ini Kurang terang bosku Nah pada bagian Bagian headlamp Kita tuh menggunakan headlamp Baru original Toyota ya Ini baru original Toyota Termasuk ganti soketnya yang berada di dalam ini Jadi soketnya itu kanan kiri diganti ya bosku Karena kalau Ada di tempat luar itu yang di Soketnya gak diganti ya bosku Jadi seperti itu Nah disini Kita matikan dulu Nah daemon dan DRL light yang tertera pada bagian headlamp ini Juga kita ikutkan kontak on Seperti mobil-mobil jaman now Agar terlihat keren Ketika berada Dikendarai di jalan Seperti itu Nah setelah kita upgrade pada bagian exterior depan Terus kita juga ada Permintaan konsumen Seperti repen pelek ya Pelek inovavi kita repen hitam glossy Sesuai request konsumen Ya walaupun pelek dengan pelek orinya ring 15 Model akar Tapi penampilan agar tetap cakep ya Ya walaupun budget minimalis Tapi jangan maulah penampilan Minimalis ya Jadi kita buat Black glossy agar tambah cakep Dan senada dengan Tema exterior body yang Full black Termasuk pada sepion ini Kita repen Sesuai warna body Ini basicnya sepionnya aslinya chrome ya Terus talang air tidak ganti Pelipit kaca 4 pintu ini Rata-rata pada ganti semua Terus list pintu Minta dipasang lagi Kita pasang lagi Nah yang saya sangat sukai Dari tim chat kami adalah Terutama di warna gelap Ya warna hitam seperti ini Bener-bener Detail pekerjaannya Hingga finishingnya Bisa buat ngaca Teman-teman bisa lihat sendiri Ya pantulan body chatnya Bisa buat ngaca Ini body chat Bukan kaca Kalau kaca ini bos Jadi seperti itu Nah Jadi untuk tema Konsep modif Di bagian samping Hanya itu saja Dan juga tidak ada Mainan body chat Cuman Main pelek aja Di repen ya Jadi Di bagian exterior belakang Juga kita lakukan upgrade Seperti bumper Terus Light mata kucing Stop lamp Trang lid List kaca Dan spoiler Nah pada bagian belakang Yang kita ganti Spare partnya itu saja Total sih dari bagian depan Hingga belakang itu sekitar 21 item Nah untuk interior mobil ini Tidak usah kita bahas Karena interior tidak ada Mainan sentuhan Cuman finishing dari kami Untuk interior Kita lakukan cleaning Keluar dari GMS Bersih Termasuk ruang mesin Nanti kita lihatkan Jadi seperti itu Nah ini bosku Exterior belakang Hanya seperti itu saja Yuk lanjut Di interior ini standar saja Sebenarnya Kalau mau dilihatkan Monggo kameramen Lihatkan Cuman Interior kita Tidak sentuh sama sekali Cuman kita lakukan Cleaning ya Keluar dari bengkel Cat bersih Teman-teman tau lah Kalau mobil Dicat full body Itu biasanya Interior kotor Tapi di GMS Minimal interior Kita lakukan cleaning Coba lihatkan Di baris kedua Ini sudah kita cleaning ya Ini sebelumnya Datang mobil kotor sekali Sangat kotor Tapi kita lakukan cleaning Agar keluar dari GMS Bersih Nah ini teman-teman Bisa menilai lah Bagaimana Progres pekerjaan Yang kita lakukan Di setiap mobil-mobil konsumen Yang ingin Dikerjakan oleh Tim garasi mobil semarang ya Nah disini Ini juga kita lihatkan Di bagian ruang mesin Yang juga sudah bersih Pastinya sudah kita lakukan Cleaning ya Walaupun pekerjaan Tidak ada Permintaan untuk Salon detailing Tapi tetap kita Berikan Pelayanan Atau Kebersihan Di setiap mobil Yang dikerjakan oleh GMS Keluar Bersih seperti ini Jadi teman-teman Bisa menilai sendiri Mana ada Bengkel cat yang Memberikan sentuhan Kebersihan Hingga detail seperti ini Oke bosku Terus buat teman-teman Yang ingin tahu Cahaya Hasil ProG Pro7 Pengen tahu Hasil cahayanya ini Sebenarnya Di Youtube saya Di TikTok saya Atau Instagram GMS Sudah banyak Tipe-tipe Pro7 Apa saja Hasil cahayanya Seperti apa saja Sudah banyak Kalau tipe Pro7 P730HV ini Kita ambilkan dosenya Biar teman-teman Lihat Nah ini Nah ini P730HV Yang kita tanamkan Pada headlamp Mobil ini Dengan daya 5060W 5700K Mark II Nah ini sudah selesai Kita selesaikan Mobil ini Dan Saya sudah sering banget Masang proG Yang tipe ini P730 P750 P770 P775 Dari Pro7 Di Youtube kami TikTok Instagram Youtube lengkap Bisa dicek Ada semua Jadi seperti itu ya Bosku Sedikit review lengkap Projek Innova Menolak tua Yang sudah dikerjakan oleh Tim Garasi Mobil Semerang Oke thank you Buat teman-teman yang ingin Melakukan projek-projek kami Mau beli mobil bekas Pesan mobil bekas Modifikasi Ngecat Lampu Pro7 Salon detailing Servis mesin Divisi mesin Apapun yang melibatkan Jasa yang Ada di GMS Bisa hubungi saja Whatsapp yang Sudah saya sediakan Tapi mohon maaf Kalau Slow respon Dan Jawabnya lama Karena memang Kesibukan waktu Dan memang WA nya yang hubungi Sangat banyak Saya mohon maklum ya Mohon maaf banget Oke Seperti itu saja bosku Thank you sudah mengikuti GMS dari awal Hingga air Kita tutup dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Disini Garasi Mobil Semerang bosku Jangan lari Oke guys Thanks Sudah nonton Channel kami Garasi Mobil Semerang Untuk Kalian Jangan lupa ya guys Untuk Klik Subscribe Button And hit The bell icon Biar Kita semakin Jaya Like Comment And share See you next time Bye